Seekor ikan pesut mati terdampar di pinggir dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian mentok ke Bupaten Bangka Barat pada Jumat pagi. Bangka ikan pesut ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Belum diketahui penyebab matinya ikan yang dilindungi ini, namun saat ditemukan kondisi tubuh ikan pesut sudah memprihatinkan serta terdapat luka di bagian belakang. Ikan dengan nama ilmiah cetase ini menjadi tontonan petugas di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Salah satu porter di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Rudy mengatakan, bangkai pesut ini ditemukan sekitar pukul 8 pagi. Kurang lebih jam 8.00-9. Pagi tadi ya. Sering nggak bang kalau niai mati di sini? Lomba-lomba, yang mana-mana? Kalau selesai juga, yang jarang-jarang-jarang, kami baru kali ini lah. Oh, baru kali ini. Kalau kali ini liang, lomba-lomba, kapan sih? Kalau kondisinya seperti itu, ya udah lama lah tuh. Terusnya udah keluar, musuh udah keluar. Ada beberapa hari? Semingguan lah. Semingguan. Kalau penyebab pematian tahu lah, kira-kira? Biasanya. Kurang tahu juga penyebab pematiannya di mana, nggak tahu. Apa, kena pukat, atau kena baling-baling, atau apa? Nggak tahu. Tapi kalau di depan-depan ini sering nggak bang kita tengok lomba hidup, atau apa? Nggak, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oh, berarti mungkin anjut ya nih bang, dari lain. Hingga Jumat sore, bangkai ikan pesut ini masih berada di dekat dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Bangkai ikan dibiarkan terdampar dan belum terlihat petugas yang mengevakuasi bangkai ikan pesut ini. Desita Gustian melaporkan dari Bangka Barat. Selamat menikmati.